Masih dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, 20 orang terdiri dari murid dan pengajar sebuah SMK terpapar COVID-19. Klaster sekolah berawal saat seorang guru mengeluhkan sakit, namun tetap hadir mengikuti kegiatan terbatas di sekolah. 20 orang yang terdiri dari murid dan tenaga pengajar di sebuah SMK di kota Tasik, Malaya, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Munculnya klaster sekolah bermula saat pihak sekolah melakukan kegiatan terbatas dan tidak diikuti oleh seluruh staf pengajar maupun siswa. Salah seorang guru yang hadir mengeluh sakit namun tetap datang ke sekolah. Setelah dilakukan tes swab PCR, hasilnya positif COVID-19. Pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk tracing dan hasilnya 20 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan kota Tasik, Malaya, Usul Pangat mengatakan di sekolah tersebut belum dimulai kegiatan belajar tatap muka. Namun sekolah tersebut terdapat asrama dan ada murid yang menginap. Dari 20 orang yang terpapar virus corona, 14 orang dirawat di RSUD Dewi Sartika. Jika perlu kami sampaikan, sebetulnya sekolah ini belum mulai. Nah, cuman sekolah ini kan ada asrama yang menginap di sana. 20 orang. 20 orang. Itu semua guru atau ada siswa? Ada guru dan ada siswa. Saat ini para pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 kondisinya mulai membaik. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan.